Terhitung sejak Januari hingga Oktober 2019, rekomendasi advice planning izin menirikan bangunan di Kabupaten Batanghari hanya 69 pemohon. Disinyalir hingga saat ini masih banyak pendiri bangunan yang tidak mengurus pembuatan IMB. Di tahun 2019 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari masih berupaya memaksimalkan pelayanan bagi warga yang ingin membangun suatu bangunan, baik rumah, ruko ataupun tempat usaha. Terhitung sejak kurun waktu Januari hingga Oktober lalu, sedikitnya 69 pemohon yang mengajukan rekomendasi advice planning atau keterangan rencana izin mendirikan bangunan atau IMB ke pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Batanghari. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, Suyakun, menyebutkan bahwa puluhan pemohon yang mengajukan rekomendasi IMB tersebut terdiri dari industri dan fasilitas sebanyak 13 pemohon, niaga, dan rumah tempat tinggal 42 pemohon. Perumahan atau developer dan sosial budaya masing-masing ada 5 pemohon, serta tower telekomunikasi dan baliho masing-masing berjumlah 2 pemohon. Perkas persyaratan para pemohon ini akan kembali dilakukan verifikasi dan validasi sebelum IMB tersebut diterbitkan. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini diklaim akan terjadi peningkatan hingga akhir tahun nanti. Di tahun 2018, jumlah pemohon yang mengajukan rekomendasi IMB ini tercatat sebanyak 68 pemohon. Sebanyak 69 pemohon yang masuk. Kalau dibandingkan dengan tahun 2018 sudah ada peningkatan. Itu berapa jumlah untuk pemohon pada tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya itu sebanyak 68 pemohon sampai akhir tahun.